Intro Halo sahabat sahabis, saya Asep Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat kulit pie Dari berbagai macam resep yang saya miliki Saya akan, kali ini saya akan memperagakan cara membuat kue pie Nah ini bahan-bahan yang setelah disediakan Ada margarin, ada tepung terigu, ini gula halus, ada garam, dan ini kuning telur Mari sahabat kita mulai aja bagaimana cara membuat kulit pie Ya, pertama Siapkan dulu margarin ini dalam satu adon Tempat adonan Kita ke tangan saja, karena sudah pakai sarung tangan ya Margarin, lalu masukkan juga tepung terigu Kuning telurnya Gula halus Dan setengah sendok teh garam Caranya adonan sudah disatukan, langsung diolingnya saja pakai tangan Sampai adonan bisa dibentuk Nah ini sahabat adonan untuk membuat kulit pie Sudah selesai Nanti tinggal dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan, diolesi minyak Ya, minyak goreng Pertama dipipikan dulu adonan Setelah pipi langsung, masukkan ke dalam cetakan air yang sudah diolesi minyak tadi Nah, seperti ini sahabat Lalu pinggirnya dirampikan Buang sisa-sisa keunggiannya Agak tentu tetap menjaga Terima kasih telah menonton! Oke sahabat sahabat, kita mulai lagi ya Kita sekarang akan membuat topping pie buah Bahan-bahan yang harus disediakan seperti ini Ada gula pasir 40 gram Untuk tepung maizena cukup 15 gram Dan air 200 ml Agar-agar 1 sendok teh Dan margarin 10 gram Berikut ini Satu buah, satu butir telur Ini jeruk untuk topping Buah kiwi potong dan anggur yang sudah dipotong Sekarang kita mulai saja sahabat Pertama kita masukkan dulu air Kedalam satu panci adonan Karena nanti akan direbus Airnya air yang sudah matang ya sahabat Lalu masukkan semua bahannya yang ada di sini Gula pasir Gula pasir Tepung maizena Agar-agar Margarin Margarin Setelah itu kita didihkan dulu adonan tersebut Di atas kompor Kita nyalakan kompornya sambil adonan diaduk-aduk Cara mengaduknya Kita harus terus mengaduk Jangan berhenti Karena kalau berhenti nanti akan menggumpal-gumpal Kita aduk terus Sambil dipanaskan hingga mendidih Nanti akan seperti adonan kental yang meletup-letup Jadi nanti adonan matangnya seperti ini Pas diaduk nanti dia akan tampak kental Dan didiamkan dia akan meletup-letup Tandanya ini sudah selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!